Halo sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Cahen Ugo, di channel Youtube Markas Bunsai. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan melakukan pruning dan sedikit membuka ruang dimensi, ini adalah bahan Bunsai Murbei. Dan untuk Murbei ini, kemarin sudah pernah kita pruning, mungkin sekitar sebulan, sebulan lebih sedikit. Dan untuk saat ini, pertumbuhannya seperti ini, sangat subur dan ribut sekali. Makanya ini nanti akan kita pruning dan kita buka ruang dimensinya, agar lebih terlihat bagus, dan di sini saya akan sedikit bercerita, kemarin ada banyak teman-teman dari Youtube, teman Youtuber, bertanya, kenapa harus di pruning dan kenapa tidak mati? Seperti itu, karena di Youtube ini tidak hanya pembunsa saja, ya Sobat, ini ada channel-channel lain juga, jadi mereka kan belum tahu tentang bunsa, dan di sini akan sedikit saya ajab Sobat. Ini tujuan pruning di sini adalah untuk mendapatkan daun-daun ini makin kecil Sobat. Semakin kita sering melakukan pruning, maka untuk daun-daunnya juga akan mengecil ya. Dan yang kedua Sobat, yang kedua kalau kita pruning ya, kita pangas-pangas perantingannya ini, maka perantingannya juga akan makin rapat Sobat. karena kalau kita pruning, maka akan tumbuh tunas-tunas baru ya, dan semakin banyak itu. Mungkin seperti itu Sobat. Mungkin ada para senior bisa mendapatkan nanti ya, di kolom komentar. Namun sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, mau dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ditinggalan video-video terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang selalu support channel saya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita lanjut ke video Sobat, ini akan kita lihat dari dekat dulu ya. Ini untuk percabangannya terlihat sangat semarabut ya ini ya. Ini nanti akan kita sedikit buang untuk cabang-cabang yang kiranya enggak kita perlukan Sobat. Ini untuk seberas ini sangat panjang-panjang ini Sobat. Ini nanti akan kita pruning ya. Nah, seperti ini Sobat. Tujuan kita membuka ruang dimensi seperti ini contohnya Sobat. Karena kita, ini untuk bonsai kita hanya melihat dari depan saja Sobat. Nah, bagaimana kita lihat dari depan, tapi cabang-cabang yang ada di belakang itu bisa terlihat. Nah, seperti itu Sobat. Nah, itu ya. Itu di belakang sana ada, tapi tertutup Sobat. Tertutup oleh ini ya. Makanya ini nanti mungkin akan saya buang ya. Dan ada sedikit lagi nanti yang akan kita buang Sobat. Biar lebih terlihat jelas ya untuk percabangan yang ada di bagian belakang sana. Ini sudah mulai agak rapat ya untuk perantingannya Sobat. Kita pruning dulu Sobat. Setelah kita pruning seperti ini, Sobat terlihat jelas yang untuk cabang dan perantingannya ya. Dan di sini nanti kita lebih mudah untuk menyeleksinya ya. Menyeleksi percabangan yang kita gunakan dan yang kita buang ya. Dan kita juga lebih mudah untuk menatanya. Dan di sini tadi saya menemukan ada dua jenis bentuk daun Sobat di satu pohon ini. Kita lihat seperti ini Sobat. Ini jenisnya biasa ya, seperti ini ya. Nah, ini biasa saja seperti ini. Dan satunya ini Sobat. Nah, seperti ini. Ini bentuknya berbeda ya. Di satu pohon ini Sobat. Dan ini kita lihat daunnya makin mengecil Sobat seperti ini setelah kita pruning ya. Ini sangat kecil ya. Dan ini masih ada lagi yang lebih kecil dari ini Sobat. Kita lihat dulu Sobat. Nah, ini Sobat. Ini ada buahnya ya ini. Terlihat ya Sobat. Ini sangat kecil ya. Karena ini memang masih pertama kali berbuka Sobat dan tidak saya kasih obat berangsang ya. Makanya sangat kecil-kecil seperti ini. Dan di sini tadi saya juga melihat ada daunnya yang sudah sangat kecil Sobat. Kita lihat ya. Nah, ini. Di sini ada daun yang kecil ini Sobat. Ini daunnya ini. Aduh, akan ngepul ya Sobat. Dan di bawahnya ini juga ada ini Sobat. Nah, ini ya. Ini juga daun ini. Nah, ini. Sangat kecil Sobat. Ya. Dan ini masih 4 kali pruning kira-kira Sobat. Dan daunnya sudah mengecil ya. Semakin sering kita pruning, daunnya akan mengecil Sobat. Untuk yang depan ini, langsung kita buang saja Sobat ini. Karena ini menutupi bagian belakang ya. Kita lepas dulu untuk kawatnya. Ini ya. Seperti itu jadi terlihat untuk bagian belakangnya Sobat. Ini bisa kita agak turunkan sedikit ya untuk yang ini. Kita kasih kawat dulu Sobat. Kawat yang tadi ya. Agak kita tarik ke bawah Sobat. Setiap makin terlihat ya dari depan. Ujungnya kita arahkan ke atas Sobat agar mendapatkan pencahayaan yang cukup ya. Dan untuk bagian yang ini Sobat ini mungkin juga akan kita buang ya ini. Ini. Ini ada dua ini kita buang mungkin. Biar lebih terlihat jelas ya. Seperti ini. Karena ini terlalu menumpuk menurut saya Sobat. Nanti saat ke perantingan sudah terlihat rapat sepat dengan menggunakan ini saja. Kalau ini kita gunakan nanti saat ke perantingan ini akan benturan. Dan tidak terlihat ya untuk sap-sapnya. Jadi kita buang dulu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Untuk hasilnya seperti ini Sobat. Ini setelah kita pangkas untuk capeng yang depan ini bagian belakang sana jadi terlihat ya. Dimensinya yang belakang sana. Terlihat kalau ada capeng yang terlihat jauh ya. Jadi terlihat kalau pohon ini seperti pohon besar Sobat. Ini padahal hanya segini Sobat. Nah segini ya. Dan di bagian sini tadi kita memotong ada dua capeng ya. Karena terlihat menumpuk dan dengan begini jadi terlihat Sobat. Bagian belakang sana juga terlihat ya dimensinya. Dan nanti kita tinggal menunggu ke perantingan di bagian ujungnya ini Sobat. Jadi tidak terlalu terlihat menumpuk ya. Di sini. Dan yang cabang ini Sobat. Ini belum kita pangkas ya. Ini nanti kalau besarnya sudah cukup mungkin kita potong segini Sobat dan kita cari pecahnya ya. Kita cari pecah di sini ya. Dan lagi untuk yang ini tadi masih dilema saya Sobat. Ini harusnya hilang ini Sobat. Tapi ini kita tunggu dulu ya untuk perkembangan selanjutnya. Ini sudah ngesap-ngesap seperti ini Sobat. Kita lihat dulu belakangnya Sobat. Jadi terlihat Sobat ini ada spasinya ya. Tidak terlalu penuh ya. Dan untuk murbae ini sudah kita pruning 4 kali mungkin Sobat ini. Dan untuk daun-daunnya sudah mulai kecil juga ya. Dari belakangnya seperti ini Sobat. Sudah terlihat. Enak dipandang ya. Ini ngesap-ngesap juga ini Sobat. Kalau tadi ini dilihat sangat penuh Sobat ini. Karena ada 2 cabang ya tadi. Yang kita hilangkan. Seperti ini. Ini untuk kemahkutannya nanti. Kita tinggal cari pecahan di sini. Makin penuh nanti Sobat. Ini tidak saya khawatir ini. Seperti ini. Kita lihat dari dekat dulu Sobat. Dari dekat untuk percabangannya seperti ini Sobat. Sudah sangat rapi ya ini. Tidak terlalu penuh ya. Dan ini kalau dilihat dari atas juga sangat bagus untuk perantingannya Sobat. Kita lihat ke atas Sobat. Nah seperti ini dari atas. Ini nanti mungkin saat tumbuh tunas barengan lagi dengan tumbuh bunga Sobat. Untuk murbayi biasanya seperti itu ya. Nah yang saya maksud tadi ini Sobat. Untuk cabang yang ini ya. Ini masih menutupi cabang yang ini ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Mungkin akan saya hilangkan ya untuk yang ini. Karena di sebelah sini juga masih ada cabangnya. Seperti itu ya. Itu dimensi belakangnya jadi agak tertutup dengan ini Sobat. Dan kiranya itu dulu video dari saya. Sobat semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.